Sampai jumpa di video selanjutnya. Prof. Puji, Prof. Titi, ini kan di dalam buku Mendadak Serentak Online, ini Ibu sudah menuliskan pengalaman Ibu yang sangat menarik sekali, ilmunya juga sangat menarik sekali terutama bagi saya, tentang pelaksanaan pembelajaran jarak jauh. Jadi Ibu, work from home, mengajarkan sastra Jawa ya Ibu ya, itu dengan menggunakan teknologi yang sekarang untuk teknologi pembelajaran jarak jauh. Boleh ceritakan sedikit, Bu, bagaimana rasanya Ibu, Prof, waktu melaksanakan itu? Silakan, Prof. Titi. Ya baik, terima kasih. Sebetulnya saya kaget, karena saya gapek sebetulnya orangnya. Tidak terlalu pandai, tidak terlalu oke untuk teknologi. Saya orang yang pasrah-pasrah saja, cuma karena dituntut apa boleh buat. Nah, kebetulan anak saya kan anak muda di rumah, dia bantu saya. Jadi ya, ya kalau sudah dikasih tahu satu kali ya, saya bisa begitu. Tapi kalau dari awalnya saya pasti bingung. Nah, ketika saya harus mengajar pakai online, saya bingung gimana caranya. Kebetulan mata kuliah saya itu ada yang bahasa Jawa, dasar itu, untuk anak se-UI, jadi mahasiswa UI itu, se-UI. Jadi, memang sebetulnya kalau dibilang merdeka belajar, jurusan saya, jurusan Jawa ya, saya kan S1-nya Jawa ya, itu sudah mulai dari dulu, cuma intern, hanya UI, gitu. Tidak keluar, gitu. Jadi, mahasiswa kami dari berbagai fakultas di UI itu sudah dapat, sudah dari dulu, ya mungkin sudah 5-6 tahun yang lalu kami sudah start itu. Nah, ketika saya harus mengajar itu, saya agak bingung. Nah, di dalam mata kuliah kebetulan yang saya ada bahasa Jawa, dasar itu, kan ada pelajaran tentang masak-memasak, gitu. Nah, kalau masak-masak kan harus perkenalkan bumbu. Anak sekarang kan nggak tahu. Nah, di dalam foto itu kan saya kasih lihat gambarnya jahe. Iya, ini jahe, ya. Kalau jahe itu namanya rimpang, bahasa Jawa itu seberapa? Saya harus kasih tahu, gitu. Bukan satu senti, dua senti, ya, Prof? Nah, namanya kita pakai rimpang. Rimpang itu seperti apa ya, segeblek, sebongkahnya jahe itu namanya rimpang, gitu. Itu bahasa Jawa. Jadi, saya kasih tahu, ini loh, jahe seringnya. Ada saya, jadi di meja saya ketika saya mengajar itu, bumbu macam-macam itu saya keluarkan, saya kasih lihat aja begini ke mahasiswa. Karena kan bisa juga dengan cara saya potret dulu, kemudian kasih ke mereka melalui WA, begitu. Tapi saya pikir juga praktis kalau saya kasih lihat begitu, mereka tahu semua, kan, lihat semua. Jadi, ada senangnya, ada sukanya, ada dukanya. Senangnya, semua mahasiswa ternyata, bukan cuma ngelajar bahasa Jawa Dasar, tapi juga bahasa kuliah pengkhususan saya, filologi, itu mahasiswa jadi berani nanya. Mereka jadi aktif dan berani nggak takut-takut nanyanya itu. Dan ternyata pertanyaan-pertanyaan mereka juga bagus-bagus. Jadi, selama ini kalau mereka cuma diam kalau di kelas gitu, ternyata waktu kita kuliah daring, mereka berani semuanya nanya nggak ada yang nggak nanya. Dan mereka sampai itu positifnya. Jadi, kuliah daring itu positifnya di situ. Mereka pernah nggak lihat kita kali ya, nggak berhadapan langsung. Jadi, mereka berani. Serentak, bukan serentak, artinya bergantian mereka rajin bertanya untuk hal yang mereka nggak tahu. Mereka tanya, bu, anu bu, gitu. Jadi, saya juga semangat ngajarnya, senang. Itu positifnya. Cuma negatifnya, kalau kuliahnya pagi, kadang-kadang baru bangun tidur, masih di atas tempat tidur. Mereka masih di atas tempat tidur, jadi boro-boro mandi. Atau sambil tinggal, makanlah, apalah, begitu. Mungkin karena di rumah, kan, gitu. Jadi, sama. Kalau dari mana kalau mereka makan? Nggak ada videonya, atau? Mereka bilang, mereka bawa kan ke depan, kan kita lihat, kan? Iya. Ambil sarapan ya, gitu. Oh, ya, silakan. Saya mau bilang apa? Maksudnya di rumah nggak boleh, emak saya, entar sakit perut atau gimana, ya. Atau, kalau yang sudah pulang kampung, ininya, apa namanya, jaringannya. Turun, naik, ya. Kadang-kadang hilang. Terus, nanti bu, maaf, pakai WA dia. Jaringannya hilang, bu, error, gitu. Pulang kampungnya ke mana, bu, rata-rata prof yang seperti itu, prof? Ada yang ke, ada yang ke Sulawesi. Oh, ya. Masih, apa ya? Iya, masi Sulawesi. Ada keburu-buru kampung, kan? Kan kita tanggal 16 tutupnya. Nah, sebelum itu udah diberitahu, mereka udah yang kabur pulang, gitu. Ada yang cuma di Jawa, gitu. Tapi, tapi ya, kebalik-banyak juga yang masih bisa, gitu. Cuma ada beberapa yang, ya itu kasihan kalau yang mereka yang pulang kampung jauh, tiba-tiba error. Nah, itu mereka minta pakai WA. Jadi, kalau soal misalkan atau latihan, saya kirim, saya foto pakai WA. Jadi, mereka maunya itu. Jadi, kita... Mereka jawab pakai WA juga? WA atau foto? Jadi, kalau waktu ujian, saya kasih kirim soalnya pakai WA, mereka jawabnya pakai email. Tidak boleh di WA. Kalau di WA, WA group, kan? Kan temennya, gitu. Kalau soal ujian, pakai email, gitu. Atau JAPRI. JAPRI ke WA, ya. Jadi, kita punya sepakat ada WA group, kelas, yang untuk pengumuman-pengumuman atau soal-soal yang umum. Kalau soal kan, gue lah semua. Nah, jawabannya boleh ke JAPRI, WA JAPRI atau email. Nah, kalau kelas, bisa pakai Meet, pakai Google Meet, atau Zoom. Jadi, mereka boleh memilih mana yang bisa. Tetapi ya itu, persoalannya itu. Yang biasanya bikin Zoom atau Google Meet, Ibu, atau masih semuanya? Saya yang mengundang mereka. Jadi, saya jadi host, gitu. Kan, buat saya, waktu pertama-tama gampang ada anak saya. Iya, iya. Jadi, sebenarnya, menurut Prof Titi, setelah pandemi ini, kira-kira nanti mulai. Sekarang kan kita, enam bulan ini, kemungkinan masih seperti itu, ya. Setelah itu, kira-kira prediksinya bagaimana dalam pembelajaran bahasa, Prof? Percepatan adanya seorang coach itu, seorang tutor itu, terhadap pembelajaran bahasa. Dengan menggunakan teknologi. Ya, sebetulnya hambatannya, kita kalau pakai Zoom itu, drillnya agak kurang. Kalau bahasa kan kita harus drill. Setiap mahasiswa kan ada ucapannya. Nah, kalau kita langsung, itu kan enak dengernya. Kalau dengarnya, dan kemudian mencoba mengulang mereka, ayo, kalau bahasa kan drill yang penting. Iya. Pengucapannya harus benar, seperti pamannya kata, geloh dalam bahasa Jawa, ini seringkali terjadi. Geloh. Kalau tulis di situ, geloh dalam bahasa Jawa, dia kecewa. Tapi, tulisannya kan G-E-L-O. Kalau suka kan geloh. Iya. Itu kan gila. Itu maksudnya sering salah. Kalau saya nggak kasih tahu, kan bulat-balik, saya tukut jamu geloh gitu kan. Saya akan ketawa. Saya bilang, bukan, itu bahasa Tuna, dia jamu gila, kan nggak lucu gitu. Nah, itu drill itu menjadi masalah kalau Zoom, pakai Zoom. Tapi ya, kita pelan-pelan. Nah, salah satu-satunya, kalau mereka tidak bisa tiba-tiba error, saya pakai video call. Jadi, dalam ujian bahasa Jawa itu, ujian bahasa, biasanya, kalau yang perorangan, saya pakai video call. Jadi, saya dengar sendiri. Nah, kalau mereka video call nggak bisa, mereka kirim suaranya. begitu. Jadi, bagaimanapun, kami tempuh berbagai cara supaya mahasiswa tetap bisa kuliah, tetap jalan semua, ujian tetap berlangsung, tetapi ya, dengan kondisi yang, ya itu tadi. memang agak sulit. Seperti Prof. Terry kan, mungkin juga untuk menerangkan pendapatan. Matipa. Tepaksa dia beli papan tulis, saya juga sedang minta anak saya untuk dibelikan papan tulis, karena nanti kalau saya mengajar huruf, kan saya nih, semester ini akan mengajar huruf. Hano Coroko. Bukan cuma Hano Coroko, Aksara Nusantara. Oh. Apa saja bahasanya, Prof? Ada macam-macam, tapi yang semester ini, Bali, Sunda, dan Jawa. Jawanya bukan Hano Coroko, namanya Pagon. Huruf Arab pakai bahasa Jawa. Oh. Kan harus ditulis. Jadi, untuk bunyi vokal itu kan beda-beda. Nggak sama dengan Arab. Kalau Arab kan cuma A-I-U. Kalau Pagon kan ada A-I-U-E-O. Lengkap kita vokalnya. Nah, itu harus tahu bagaimana cara menerapkannya. Itu kan saya harus tulis. Biasanya kalau pakai papan tulis kan nulis. Jadi, saya lagi bujuk anak saya, beli papan tulis dong. Supaya bisa nulis gitu kan. Enak. Anak-anak juga melihatnya kan bersama-sama mereka. Ketika di Zoom kan, mereka bisa lihat sama-sama. Jadi, saya bisa limitkan. Kalau enggak kan satu-satu begitu. Agak kurang enak. Tapi belum tahu saya. Kalau enggak bisa ya, terpaksa satu-satu pakai apa namanya, kertas. Pokoknya berbagai cara supaya mahasiswa tetap bisa menerima begitu. Hanya itu aja saya kira hambatannya di-drill. Kalau yang lainnya bisa pakai WA, pakai apa. Sampai sekarang di apps-apps yang ada, itu belajar bahasa Jawa belum ada ya, Prof? Untuk. Ah, tapi benar tulis ya. Bukan yang pakai ucapan gitu. Tetap kan kalau drill itu pakai ucapan itu kan tetap harus dengar suara. Kalau ucapan kan biasanya kalau kita temum muka kan di-lab. Iya. Jadi kedengaran ya. Atau melihat mulut. Kalau melihat mulut ya oke. Tapi suaranya kan enggak harus tahu persis bagaimana ya. Bahasa Jawa kan ada toh, ada doh. Ada doh ya. Seperti bahasa Inggris juga atau bahasa Inggris juga enggak bisa tanpa bantu gitu. Kalau mahasiswa S2 dan S3 gimana, Prof? Iya. Kebetulan yang semester kemarin saya ngajarannya sans kerta. Nah itu cara tata bahasa. Jadi saya masih bisa pakai kertas gitu. Menulis pakai kertas dan mereka lihat gitu. dan agak agak lumayan begitu. Tapi kalau yang lainnya kita bimbingan dengan dengan email atau dengan WA group. Dengan WA dengan WA saja bimbingan. Jadi kalau ada penjelasan-penjelasan dijelaskan satu-satu dipakai WA. Tapi kan kita punya WA group tadi. Jadi kalau jadi setiap kelas saya punya WA group. Pakai voice note di suara juga Ibu Prof. Iya. Mereka balas juga demikiannya. semacam begitu. Jadi kalau enggak kan bacanya sans kerta kan bacanya juga enggak bisa sembarangan. Kan ada intonasinya. Kayak Arab kalau panjang pendeknya kalau dibaca lempeng dia kan artinya beda nanti. Jadi ada kekataan. Jadi yang itu yang sans kerta nah semester ini adanya jawa kuno. Jawa kuno juga enggak terlalu. tapi tata bahasa kita jatuh di tata bahasa jadi enggak terlalu bisa lah dengan makanya saya butuh papan tulis saya bilang. Walaupun bahasa tapi butuh papan tulis. Kalau papan tulis mungkin mungkin ada yang bisa mengajarkan karena kan harus dibalik Prof. Kalau sekarang ini kan kelihatannya tulisannya nanti bakalan beda di yang menunjukkan. Jadi mungkin ada sih teknik-tekniknya itu yang mungkin beberapa teman yang bisa bantu untuk mengatur seperti itu ya direfleksikan atau gimana. Emang enggak bisa ya saya nulis dulu gitu disini seorang baca disitu bisa bukan kayaknya saya kalau pakai kertas saya tulis gitu saya kasih begini mereka bisa tuh bacanya. Oh berarti ya ya berarti ya asal waktu mirror enggak mirror ya kelihatannya. Nggak tahu nanti dicoba dulu. Dicoba dulu ya menarik sekali jadi waktu membaca ini pertama kali wah ini ternyata teman-teman di FIB betul-betul menggunakan teknologinya benar-benar tidak terbayangkan ya dulu ya bahwa kita bisa mengajar dengan cara yang seperti ini tidak bertemu dengan mahasiswanya tapi mereka kemudian waktu dievaluasi capaian pembelajarannya bisa gitu ya Prof. Makanya waktu ujian juga mereka bagus-bagus ya saya yakin mereka sungguh-sungguh walaupun walaupun apa namanya kita terbatas bertemu gitu tapi justru malah mereka menjadi sebetulnya mereka menjadi lebih aktif dan lebih rajin belajar ternyata lebih serius ternyata menurut saya ya karena saya tidak tahu kenapa tapi mungkin mereka merasa lebih walaupun mereka rindu untuk bertemu karena rindunya kan cuma untuk bercanda ya kumpul ya tapi kalau belajarnya kan mungkin mereka lebih banyak lebih banyak waktunya dan lebih serius karena nanyanya lebih enak kan dan di tahun mereka gak ada waktu nanyanya kadang-kadang malam aja nanya juga bu ini gimana bu ini artinya apa bu ini begitu jadi kalau kita sudah mengadopsi mereka sebagai mahasiswa kita merasa bertanggung jawab sampai akhir semester gitu ya mereka boleh gitu ya makanya saya bilang coba aja ibu sekarang rapat aja kan bisa malam dulu kan pernah semudarat kan jam 5 udah punya iya betul jam 7 sampai jam 9 11 kadang-kadang gak ada waktunya libur aja kadang-kadang kita ada jam 11 prof ada pernah rapat apa itu rodi tentang kurikulum jadi kurikulum baru ya biasa semacam ujian TA aja S1 yang pembimbingnya mau nilai sekian si pengujinya mau nilai sekian berantem ini wah rame itu sampai lama waktu padahal setengah jam lebih gak bisa setengah jam karena rapatnya aja gak bisa untuk tiga orang gak bisa setengah jam karena masing-masing punya argumen jadi makanya ini sebenarnya kuliah apa namanya dengan kegiatan pakai daring ini waktunya lebih panjang lebih gak kenal waktu istilahnya semua lebih sungguh-sungguh tapi semua lebih sungguh-sungguh jadi positifnya disitu cuma ya mungkin kalau misalkan yang tua-tua udah sempurh-sempurh cuma ya kalau sekarang nih seperti sekarang di S2 itu dosen-dosen yang udah pensiun gak boleh ngajar lagi karena kan mereka kita gak bisa menggunakan ini ya kasihan juga soalnya bingung kan gitu iya tapi lebih ya itu sisi positifnya disitu sih prop ya saya lihat memang ilmu budaya ini apa betul-betul disini ini tergambarkan sekali sama juga dengan tulisan prof Agus saya juga tadi mau menghubungi beliau karena tertarik sekali gitu dengan waktu membacanya ternyata teman-teman punya ide-ide banyak gitu ya dan menerapkan bukan hanya ini tapi memang capaiin pembelajaran supaya mahasiswanya bisa melakukan ini 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 tercapai gitu Alhamdulillah ya persoalan di kuliah saya itu kalau filologi kan kita harus lihat naskah ya naskah kuno nah itu ada masalah cuma ya terpaksa selama dari ini saya kebetulan punya beberapa koleksi naskah ya saya foto saya kirim ke apa namanya kalau tugas masing-masing ke masing-masing WA mereka itu kalau yang tugas bersama ya ke WA grup mereka harus membaca bersama karena pakai naskah harusnya kan ke perpustakaan tapi kan libur gak bisa itu aja persoalan untuk mungkin untuk filologi seperti arkeologi Pak Agus berapa Agus itu kan harusnya masuk saja ke lapangan gali gimana coba mau gali apa mereka gak bisa gali kalau kayak gini itu persoalan-persoalan kesulitan kami biasanya yang membutuhkan lapangan seperti juga teman-teman dari yang eksak yang harus ke lab mungkin kan gak bisa juga ya cuman memang ada beberapa lab yang sudah mulai jalan ya karena tidak mungkin tidak itu 50% jadi betul-betul menjalankan protokol COVID gitu Prof. Titi Pujia Stuti dari Fakultas Ilmu Budaya Ilmu Pengetahuan Budaya dari UI kira-kira prospek dari pembelajaran ilmu pengetahuan budaya ini apalagi yang terbayangkan oleh Prof. Titi apakah menjalankan peran dalam kotoprak itu adalah salah satu cara juga untuk mereka belajar bahasa atau apa sih sebenarnya breakthrough dalam pembelajaran bagaimana values dan segalanya dalam suatu kebudayaan gitu kira-kira apa yang kedepannya akan menjadi trend di dalam pembelajaran budaya ini Prof. Ya kalau kotoprak sih sebetulnya hobinya para guru besar hobi barunya para guru besar yang kepengen keluar dari rutinitas kelas mereka jadi kalau di kelas artinya kalau di pengajaran kami kenapa enggak ada tapi ada kesenian musik gambelan jawa gambelan bali kami ada itu untuk mahasiswa terus terus kalau prospeknya untuk ke depan ya kami memang mengajarkan untuk supaya mahasiswa lebih lebih tidak terkungkung ya jadi mereka juga belajar tentang kesenian yang lain lagi kesenian juga dan juga tentang bahasa untuk bahasa menulis di koran di majalah dan juga kita juga memperkenalkan tentang wira swasta dan sebagainya kepada mereka supaya mereka tidak terkungkung pada misalkan jurusan jawa hanya belajar tentang jawa tentang taunya tentang mistik tentang apa begitu padahal enggak diajar juga ya kayak gitu mereka belajar sendiri soalnya kayak gitu jadi mereka kita ajarkan juga hal-hal yang lain karena sekarang dengan kondisi seperti ini ternyata juga membuka peluang sebetulnya ya kepada mereka untuk lebih kreatif dan inovatif begitu kalau hubungan dengan pusat-pusat kebudayaan jawa misalnya ke Kraton dan lain-lain itu gimana Prof Titi juga mungkin ada Raden Ayunya atau gimana apa dari ayah memang dulu dari ada tapi saya enggak mau lagi bukan enggak mau lagi enggak usah lah kayak gitu kita orang Jakarta saya lahir sebelum lahir dari Jakarta jadi enggak usah mengenal itu bukan enggak usah mengenal tapi biar saja itu masa lalu kalau hubungan dengan Kraton tentu saja masih tetap ada karena kita kan dari jurusan Jawa biasanya Kraton Jogja Solo kalau ada kegiatan kita diundang dan kita tetap mengikuti seperti ada Kongres Kebudayaan Jawa Kongres Bahasa Jawa kami tetap aktif cuma memang dari jurusan kami bergantian yang ikut hadir atau yang diundang oleh panitia tapi seperti Fakultas Jawa Pengertian Budaya kan juga ada kerjasama dengan Mangkun Negara juga dengan Kualam itu kami sebetulnya punya proyek yang untuk mendigital naskah kan naskah-naskah ini naskah kuno itu kalau didiamkan rusak enggak karuan nah kami usaha penyelamatannya dengan cara membuat digital itu saya tulis juga di dalam buku Trajectory Nanti ini itu satu program pemindahan bidang ilmu saya dari filologi studi naskah itu pindah ke digitalisasi ke teknologi fotografi jadi bagaimana menyelamatkan naskah kuno dan menyebarkannya ke seluruh dunia dengan cara cara model sekarang pakai web dan sebagainya itu saya lakukan program bukan program tapi pengembangan bidang studi saya itu di Trajectory saya tulis juga yang dituliskan ya jadi kalau mahasiswa S3 sekarang topik-topiknya kira-kira ke arah apa yang sekarang yang di UI ya kalau yang di UI itu ada yang yang sekarang baru masuk itu tentang naskah Merapi Merbabu naskah kuno Jawa kuno Merapi Merbabu itu sangat langka jumlahnya cukup banyak tapi penelitinya sangat sedikit karena hurufnya sangat unik sulit jadi hanya sedikit orang yang bisa ini yang baru tapi yang sebelumnya dari Nocoroko biasa jadi huruf huruf biasa jadi huruf Jawa biasa yang satu lagi Melayu kebetulan S2 masuk S3 yang sekarang sedang kuliah ada dua orang yang baru masuk ada juga yang baru masuk yang saya tahu baru satu tapi yang lain saya belum tahu karena belum tanya sama pasca jadi itu yang Jawa kuno kalau yang eh nggak Jawa kuno itu yang S3 kalau yang S2 ada empat orang baru lulus mereka satu Jawa satu namanya dari dari Makassar itu tentang huruf hurupa jadi tentang pustaha pustaha juga ada terus ada Jawa ada Islam tentang Islam itu yang baru saya baru menguji mahasiswa promosi dari Itali dari Napoli University dia orang Itali tapi mengambil tentang pustaha Batak jadi saya ikut menguji jadi pengujinya hanya dari Hawaii dari London dari Inggris dan dari Jakarta saya jadi mahasiswa orang Itali ujiannya di Napoli sana tapi nggak Zoom Zoom juga pakai Skype pakai Skype kemarin jadi saya jam 2 di Hawaii jam 9 di London jam 10 di Italinya jam 9 luar biasa jadi ilmunya memang ilmu yang sangat khas Indonesia jadi memang harus ada skolor dari Indonesia saya pernah meneliti Batak beberapa kali dan menerbitkan beberapa buku jadi dia meminta saya untuk pengujinya saya nggak apa-apa oke aja senang saja ada orang asing juga meneliti tentang dunia tentang maskah Batak karena Batak sulit dan sedikit sekali jadi saya senang jadi jadi usul nggak nggak ada ilmu sastra Batak Prof usul ada dulu kan kita punya punya UI semua jadi UI itu FIB-nya kan punya Sunda Batak Padang akhirnya ketika tahun berapa saya lupa ya itu ketika usul berdiri maka sastra Batak dipindahkan ke sana ketika undang berdiri maka sastra Sundanya dipindahkan ke sana begitu jadi yang tinggal di UI sekarang kan yang tinggal Indonesia yaitu sastra Melayu dan Jawa yang lain dipindahkan ke daerah semua yang pada punya kayak Padang kan Unan punya Bali dan Pasar Unut punya dipindahkan ke sana dulu punya UI semua cara memindahkannya gimana orangnya dipindahkan atau bukan orangnya jadi universitasnya berdiri ya kan kemudian kan ada yang menekonisasi jadi sastra Sunda dipindahkan dipindahkan ke sana tidak lagi di UI sendiri seperti ITB kan dulu juga namanya UI juga IPB juga tapi kemudian menjadi spesifik sendiri begitu dulunya kan begitu waktu jaman masih jaman Belanda masih jaman Belanda ketika UI baru berdiri masih begitu terus usuh berdiri umat berdiri dipindahin semua dan di sana mengembangkan diri begitu baik menarik sekali yang kita diskusikan sore ini jadi terlihat sekali ya kalau saya berpikir bahwa semua kita itu di bidang masing-masing ternyata setelah saya bicara dengan teman dari kedokteran kemarin yang presentasi waktu itu luar biasa cakupan dan memang kita semua tetap semangat di dalam masa pandemi ini mudah-mudahan pandemi segera berakhir dan mahasiswa kita tetap dapat melakukan yang terbaik dan capaiin pembelajaran juga yang terbaik baik saya tutup dulu ibu terima kasih atas kehadirannya Assalamualaikum Wr. Wb sebentar ibu ya selamat menikmati selamat menikmati